. Serangan terhadap sebuah rumah panggung di Kecamatan Tamalate, Jeneponto, pada hari Jumat 23 Februari 2024. Menurut informasi yang diperoleh, rumah tersebut diduga rumah pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Dalam video, terlihat sejumlah warga melemparkan batu ke rumah tersebut. Kapol Sekta Malat, AKP Suwardi, mengungkapkan bahwa kejadian ini dipicu oleh kasus pencurian dan pemerkosaan. Keluarga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian melakukan serangan terhadap rumah tersebut. Saat ini, pelaku telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di Polres, Jeneponto. Kejadian hari ini adanya informasi bahwa ada kejadian pemerkosaan dan pencurian. ini korban ini, tidak ada yang melaporkan. Tidak ada melaporkan. Yang dulu melaporkan itu juga tidak ini. Setelah kejadian ini, sekitar satu bulan yang lalu, ini, si laki-laki ini keluar, keluar daerah. Bahwa hari ini, baru hari ini setelah ada keluarganya dia meninggal, dia datang. Nah, disitulah baru ngomong ini, si korban ini yang diperkosa ini, bahwa saya diperkosa dengan laki-laki ini. Terus tindakan pihak keluarganya sendiri, apa yang dilakukan? Tindakan korban setelah didengar itu, ini mengambil tindakan. Ya. Mengambil tindakan itu di Masa. Ya. Tapi untuk ada informasi di Pak Goposet, maka saya langsung bersama anggota itu mengamatkan TKP. Alhamdulillah, dan saya minta bakuan Pak Pohres. itu mem-backup supaya bisa kita evakuasi pelaku tersebut. Pada saat dugaan pencuran dan pemerkosaan, apa-apa saja yang diambil ke mana? Menurut tadi si korban, tanya emas. Emas. Emas yang diambil. Untuk pelaku sendiri, sudah diamankan? Alhamdulillah, sudah diamankan di Polres. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.